Halo para netizen, balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batin Nah hari ini saya mineral Ariel Noah, akui ingin menikah Oke, akankah Ariel menikah dengan BCL, Luna Maya, atau Lina Lorenza? Nah, tiga wanita itu yang mendekatinya, siapa yang dipilih Ariel? Mari kita lihat Ariel Noah, akui ingin menikah Bagaimana perasaannya ke BCL? Mari kita lihat dulu Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Chain of Wands Kita lihat disini, ada seorang pria mengangkat sebuluh buah tongkat Nah, saya melihat dengan mata batin saya, oke Ariel dan BCL ini, ya, hanya berteman Oke, hanya dekan kerja Hanya dekan kerja, oke, mari kita lihat lagi Apakah Ariel memiliki perasaan ke BCL? Pick of Pentacle Kita lihat disini, ada seseorang yang memegang satu buah koin Nah, saya melihat dengan mata batin saya, belum ada Oke, hanya ada perasaan saya sebagai sahabat ke BCL Belum berubah menjadi cinta Oke, Ariel disini dengan BCL murni, rekan kerja Nah, buka lagi Kartu ketiga yang keluar adalah Nine of Cups Nah, kita lihat disini Ada pria yang di atas kepalanya ada sembilan cups Nah, saya melihat dengan mata batin saya Tapi, seiring berjalannya waktu Oke, seiring berjalannya waktu Dan, BCL juga sekarang sudah sendiri, ya Tak ada salahnya, Ariel memiliki rasa Kedepannya, Ariel mulai Mulai memiliki rasa ke BCL Nah, kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Bagaimana Dengan Dina Lorenza Yang kemarin dikabarkan dekat dengan Ariel Kartu keempat yang keluar adalah The Hackbrites Kita lihat disini Ada seseorang, wanita yang memegang buku kehidupan Dan di kanan kirinya ada pilar hitam dan pilar putih Dan ada tira yang menutupin di belakangnya Nah, saya melihat dengan mata batin saya Dina ini Sosok yang penuh pengalaman Oke Sosok yang tertutup Dan Dia tahu Baik dan buruk Apa yang harus dimunculkannya ke publik Nah, kita buka lagi Kartu ke Yang keluar adalah King of Cups Kita lihat disini Ada raja yang memegang satu buah cups Dan satu tongkat di tangannya Nah, saya melihat dengan mata batin saya Bukan Ariel Bukan Ariel yang ada Di hati Dina Lorenza Nah Ada sosok pria lain Yang juga mendekati Dina Lorenza Kita buka lagi Kartu ke enam yang keluar adalah Temperance Nah, kita lihat disini Ada malaikat yang menuangkan air dari satu cups ke cups lainnya Nah, saya melihat dengan mata batin saya Memang Memang Ariel dan Dina Ya Saling Memberi perhatian Oke Tapi Belum ada rasa Sayang yang muncul Antara Ariel dan Dina Lorenza Nah Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Bagaimana dengan Luna Maya Oke Kartu ke tujuh yang keluar adalah Five of Wands Nah, kita lihat disini Ada lima orang yang sedang berseteru Nah, saya melihat dengan mata batin saya Oke Ariel dan Luna ini ya Masih Terpecah Masih terpecah Oke Masih terpecah Tapi para fanfres ya Terus mendukung Ariel dan Luna ini bisa bersama lagi Kartu ke delapan yang keluar adalah Two of Pentacles Kita lihat disini Ada pria yang sedang Menimbang-nimbang koin Dan Di belakangnya Ada Gelombang air laut Nah, saya melihat dengan mata batin saya Untuk dengan Luna Maya ya Ariel masih menimbang-nimbang Bagaimana mau dekat lagi dengan Luna atau tidak Karena Ariel tahu Jika dekat lagi dengan Luna ya Maka akan ada gelombang lagi yang muncul Nah, kita buka lagi Kartu terakhir yang keluar adalah Nine of Wands Kita lihat disini Ada kesatria yang Mau berperang Dan di bajunya ada lambang hewan ya Apabila ekornya diputus Kemudian ekornya bisa tumbuh lagi Nah, saya melihat dengan mata batin saya Cinta yang tak pernah putus Buat Luna Maya Oke Selalu ada Dari Ariel Oke Dan Ariel akan terus berjuang Untuk memperbaiki hubungannya dengan Luna Maya Tapi Ya Ariel dengan Dina Lorenza juga Saling memberikan perhatian Walaupun Ada sosok pria lain Yang mendekati Dina Selain Ariel Tapi Dina ini orangnya penuh pengalaman Orangnya dewasa Dan orangnya sangat tertutup Dan dia tahu baik dan buruk Untuk apa yang dilakukannya Dan Dengan BCL memang awalnya Ariel ini ya Rekan kerja BCL Oke Hanya rekan bisnis Oke Berawal dari Bersama dalam satu proyek Tapi Tak dipungkiri Ariel punya Rasa sayang Rasa cinta Buat BCL Oke Dan kita doakan Semoga Ariel diberikan Wanita yang terbaik Kalian-kalian boleh komen di kolom komentar Siapa yang lebih pantas Oke Buat Ariel BCL Dina Atau Luna Maya Nah Kita doakan Semoga Ariel diberikan yang terbaik Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu